Nah, ini salah satu contoh tempat ayam mengeram atau tempatnya ayam bertelur yang terbuat dari bahan ember cet bekas. Halo Sobat Ternak, dimanapun Anda berada kembali lagi bertemu dengan Seruni Farm Channel yang membahas tentang budidaya peternakan ayam kampung. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tentang tempat untuk mengeram ayam atau tempat untuk menaruh telur dari ayam-ayam kampung yang saya pelihara. Kalau bahasa Jawanya itu tempat ngangkrem ya, ngangkrem itu sama dengan tempat untuk mengeram bagi ayam. Nah, kalau saya sendiri untuk tempat ngangkreman ayam itu menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dari lingkungan sekitar rumah, bahkan bisa dikatakan gratis. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini agar saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten edukatif tentang budidaya peternakan ayam kampung. Nah, ini salah satu tempat angkrem ayam yang biasa saya pergunakan, yakni menggunakan ember dari wadah cat bekas. Jadi, ember ini merupakan sisa kemarin saya ngecat, jadi tidak mengeluarkan biaya atau tidak perlu membelinya di pasar. Yang perlu diperhatikan, embernya haruslah menggunakan ember yang ukuran besar agar ayam itu bisa muat ke dalamnya dan nyaman ketika bertelur. Nah, kebetulan ada ayam kampung yang saya umbar, dia sedang mengerami telurnya, jumlah telurnya itu ada 12 butir. Nah, ini sudah cukup lama dia mengeram, sekitar 10 hari lagi mungkin telurnya itu akan menetas. Nah, kita lihat, agar ayam itu nyaman, kita harus isi ember cat ini dengan menggunakan jerami padi atau bisa juga menggunakan kain ataupun karung. Yang penting ayamnya itu merasa nyaman. Nah, cara pembuatannya ya sangat gampang ya, tinggal kita ambil ember cat bekas seperti ini, merek Paladin. Kemudian, kemudian bagian tutupnya, kita potong menggunakan gerenda. Nah, ember ini sebenarnya juga banyak dijual ya di pasar loak. Biasanya harga satu ember besar ini sekitar Rp10.000 atau Rp15.000. Nah, sebelahnya itu ada lagi ember yang saya gunakan juga untuk mengeram telur. Nah, ini ada telurnya, telur ayam kampung, jumlahnya itu 5 ya, ayamnya kebetulan induknya lagi pergi. Biasanya juga kalau istri atau anak lapar ya, telurnya itu di kulkas habis juga kadang saya ambil telurnya ini satu. Jadi, ketika menggunakan ember bekas ini, cara pembuatannya sangat mudah dan gratis. Jadi, tidak perlu pakai yang, biasanya ada ya, banyak peternak yang menggunakan kayu, kemudian dia disusun berrak-rak dalam beberapa kotak. Ya, itu kan biasanya bagi beberapa orang kan repot ya, dan tentunya harus butuh biaya karena untuk keperluan membeli kayu-kayu. Nah, ini saya bisa pakai ember dari cat bekas, gratis karena sisa pemakaian cat untuk rumah saya sendiri. Nah, bentuknya ember ya, jadi dia bulat itu kan gampang menggelinding. Nah, agar tidak mudah bergerak ataupun bergeser, harus kita, apa namanya, ganjel dengan sesuatu yang berat. Nah, di sini saya ganjel dengan batak, di sampingnya juga saya ganjel dengan pot dan ember yang kebetulan cukup berat ya. Nah, yang perlu diketahui, ayam-ayam ini sebenarnya tidak memilih tempat mengeram ya, jadi dia tidak pilih-pilih. Asalkan itu tempatnya menurut dia aman dan aman ya, terutama aman ya, ayam itu punya insting untuk mencari tempat yang aman agar dia bisa bertelur. Tentunya agar nantinya ketika telur-telur yang ini menetas, bisa jauh dari predator, seperti ular, tikus, ataupun lenggarangan. Nah, dari pengalaman saya sendiri ketika saya menggunakan kotak box dengan bekas ember cat ini, ayam-ayam saya ini lebih suka mengeram di tempat yang saya buat dari ember bekas ini. Ini ketimbang di rak-rak kotak yang biasanya saya juga pernah buat ya, tapi mereka ini ketika saya bikin ini, rak-rak itu mereka tidak ke situ lagi, tapi mereka itu sekarang lebih suka untuk mengeram ayamnya itu di tempat ember cat yang saya buat ini. Selain menggunakan wadah bekas ember cat, nah saya juga menggunakan kayu-kayu bekas yang saya bikin kotak-kotak seperti ini ya, kotak box. Nah, sama dengan, apa namanya, ember saya kasih dengan jerami padi kering. Nah, ini kebetulan ada dua telur ya. Tapi, biasanya ini dipakai juga nih sama tikus ini sering masuk buat bersarang ya, jadi kadang ya agak-agak kotor. Kalau saya sendiri ketimbang menggunakan kotak-kotak kayu ini, lebih suka menggunakan bekas ember cat untuk dijadikan tempat mengeram ayam. Kelebihannya tentu, tidak perlu mengeluarkan biaya karena tidak perlu membeli kayu dan paku. Kedua, bisa lebih fleksibel di pindah-pindah tempat. Dan seperti halnya rak ini, tentunya dengan menggunakan ember bekas cat itu juga bisa disusun bertingkat ya. Itu kan tinggal dipasang pakai kayu ataupun bisa dengan menggunakan bajaringan. Dan tentunya kelebihan lainnya ya, lebih, menurutku sih ya, lebih bagus aja ya. Dilihat secara, apa namanya, dari mata itu lebih enak aja menggunakan tempat wadah bekas cat daripada menggunakan kayu-kayu seperti ini. Ini kebetulan ada dua telurnya. Nggak tahu ini induknya yang mana nih. Nanti aku goreng aja nih telurnya. Terima kasih telurnya.